Siapa yang pernah melihat buah berukuran raksasa guys dengan ukuran luar biasa? Buah-buahan berikut memang benar adanya. Memiliki ukuran jumbo asli dari varietesnya, berikut kami merangkum buah-buahan terbesar di dunia. Apa saja kah itu? Yuk simak videonya! Nangka terbesar di dunia diduduki oleh nangka wayanat dari India, di mana nangka wayanat terbesar memiliki berat hingga 51,5 kg. Ukuran tersebut setara dengan 10 kali lipat buah nangka rata-rata di Indonesia. Nangka wayanat adalah nangka varietas mutah varika, di mana varietas ini terkenal dengan buahnya yang besar. Durian terbesar di dunia adalah varietas durian montong yang dikembangkan di Thailand. Ukuran terbesarnya dapat mencapai berat 15 kg, itu hampir seukuran galon ya guys. Selain besar, durian montong juga memiliki daging yang tebal dengan rasa manis legit. Di pasaran, daging durian ini dihargai cukup mahal, hingga Rp75.000 per kilonya. Mungkin tak usah mencari jauh-jauh untuk menemukan buah kelapa terbesar di dunia. Di Magelang, Jawa Tengah terdapat varietas kelapa dengan buah raksasa, dikenal dengan nama kelapa upat-upat. Buah kelapa upat-upat dapat tumbuh hingga mencapai 6 kg, dengan daging buahnya saja mencapai hampir 1 kg. Ukuran tersebut setara 4 kali lipat ukuran daging buah kelapa rata-rata ya guys. Bibit semangka inilah yang seharusnya ditanam di Indonesia, ialah varietas semangka Carolina Cross dari Amerika Serikat. Ukuran terbesarnya dari varietas ini dapat mencapai berat hingga 118 kg. Ukuran tersebut setara dengan 10 kali lipat ukuran semangka terbesar di Indonesia. Saking besarnya nih guys, buah semangka ini hingga dibutuhkan 2 orang untuk mengangkatnya. Mangga terbesar di dunia diduduki oleh Mangga Norjahan dari India. Ukuran buah terbesarnya dapat mencapai berat hingga 6,5 kg. Sangat besar bukan? Ukuran tersebut setara 8 kali lipat berat Mangga Harum Manis di Indonesia. Varietas Norjahan merupakan persilangan Mangga Afganistan dan India. Ukuran rata-rata buah Mangga ini berpisar 2,5 hingga 5 kg. Pisang Musa Ingen dari Papua mungkin memiliki pohon terbesar di dunia. Tapi dari segi ukuran buahnya masih jauh dengan pisang Agung Lumajang. Sering disebut dengan pisang tanduk, ukuran terbesarnya dapat mencapai panjang hingga 40 cm dengan berat buah mencapai 1,6 kg. Ukuran tersebut sebesar lengan orang dewasa rata-rata. Inilah buah kedodong terbesar di dunia yang berasal dari kecamatan Karimun, Jepara, Jawa Tengah. Ukuran terbesarnya dari kedodong Karimun dapat tumbuh hingga mencapai berat 5 oz. Ukuran tersebut setara dengan 4 kali lipat ukuran kedodong rata-rata di pasar ya guys. Dengan ukuran buah sebesar itu, varietas unggul ini mulai banyak dikembangkan di India dan Thailand. Jika kalian pecinta buah alpukat, tidak ada salahnya untuk menanam varietas alpukat Hawaii Jumbo. Di negara asalnya, alpukat ini yang memecahkan rekor buah alpukat terbesar di dunia dengan berat buah mencapai 2,7 kg. Pada kondisi normal, alpukat Hawaii dapat berbuah lembat dengan buah rata-rata mencapai 1-2 kg per buahnya. Bicara sawo terbesar, tidak ada yang dapat mengalahkan buah sawo raksasa ini. Ini adalah buah Mame Sapote. Ialah keluarga sawo yang berasal dari Amerika Selatan. Ukuran buah terbesarnya dapat mencapai berat hingga 3 kg. Ukuran tersebut setara dengan 15 kali lipat ukuran sawo mandila di pasar. Dari sekian banyak varietas pepaya di dunia, yang terbesar adalah varietas pepaya bangkok. Ukuran terbesarnya dari pepaya ini dapat tumbuh hingga mencapai berat 3,5 kg dengan panjang dapat mencapai 60 cm. Masuk ke Indonesia sejak tahun 80-an, varietas ini paling banyak ditanam oleh petani. Inilah jeruk terbesar di dunia yang berasal dari Asia Tenggara, atau sering kita sebut dengan jeruk pamelo atau jeruk bali. Ukuran terbesarnya dapat tumbuh hingga mencapai 2,2 kg dengan diameter mencapai 25 cm. Ukuran tersebut setara dengan ukuran bola sepak. Magetan adalah kota penghasil jeruk pamelo terbaik di Indonesia. Jepang adalah negara pencetak apel terbesar di dunia yang pernah ada. Ialah rekor sebuah apel Hokuto dengan berat tercatat mencapai lebih dari 2 kg. Hokuto adalah varietas persilangan antara apel Fuji dengan apel Mutsu. Pohon apel Hokuto dapat menghasilkan buah dengan bobot rata-rata 1-2 kg per fujinya. Anggur terbesar di dunia yang pernah ada adalah anggur Kyoho dari Jepang. Varietas anggur ini dapat menghasilkan buah rata-rata sebesar bola pingpong. Ukuran tersebut setara dengan 4 kali lipat ukuran anggur belgi di Indonesia. Kyoho memiliki arti anggur gunung raksasa, berasal dari gunung Fuji, Jepang. Jambu Banggok Putih Thailand adalah varietas jambu biji terbesar di dunia. Ukuran terbesarnya tercatat memiliki berat hingga 1,5 kg. Itu hampir sebesar kelapa ya guys. Hal itu diperoleh dengan membungkus kantong plastik pada setiap buahnya akan membantu memperoleh buah yang besar. Bagi kalian yang suka tambur lampat jambu air, tidak ada salahnya menanam jambu air bajang leang. Jambu asal Thailand ini tercatat sebagai jambu air terbesar di dunia. Ukuran terbesar dari jambu air ini dapat tumbuh hingga mencapai 3 oz per bijinya. Itu hampir sebesar gelas ya guys. Seperti namanya, buah dari varietas klengkeng ini memang sebesar bola pingpong. Tercatat sebagai klengkeng terbesar di dunia saat ini. Meskipun buahnya tidak selebat klengkeng diamon, paling tidak dengan ukuran sebesar itu cukup membuat kenyang dari beberapa buah saja. Inilah buah serikaya terbesar di dunia saat ini. Pertama kali diintroduksi dari Thailand pada tahun 2000-an. Di Indonesia, serikaya ini bernama serikaya jumbo. Ukuran terbesarnya tercatat memiliki berat hingga 1,2 kg. Bukan kaleng-kaleng, ukuran tersebut setara dengan 10 kali lipat ukuran serikaya lokal. Rambutan Jainal Mahang asal Kalimantan Selatan diklaim sebagai rambutan terbesar di dunia. Varietas unggul ini dapat menghasilkan buah rambutan sebesar telur bebek dengan berat mencapai hampir 1 oz per bijinya. Selain besar, rambutan Jainal Mahang juga memiliki daging yang penuh dalam setiap buahnya. Varietas Belimbing Dewi yang dikembangkan di Indonesia adalah belimbing terbesar di dunia. Ukuran terbesarnya dapat mencapai panjang 20 cm dengan diameter lebih dari 10 cm dan pobot mencapai setengah kilo. Ukuran tersebut dua kali lipat belimbing bangkok yang menjadi cikal bakal dari varietas ini. Ramai setelah berhasil dikembangkan oleh Bripka Tri Asih di Bantul Yogyakarta, yaitu varietas nanas raksasa turunan smut kayak ini yang kemudian dinamakan nanas bagong. Nanas jumbo ini dapat menghasilkan buah dengan berat rata-rata antara 4-5 kg per buahnya. Ukuran tersebut setara 6 kali lipat berat nanas rata-rata. Bicara buah salak terbesar di dunia, tidak ada yang dapat mengalahkan ukuran salak gading. Salak gading dapat berbuah dengan berat per bijinya hampir mencapai 2 on. Sayangnya, dibalik ukurannya yang besar, buah salak ini memiliki rasa manis dengan sedikit masam dan sepet. Sehingga, kalah populer dengan salak pondok yang manis. Strawberry Mamut Israel adalah stroberi terbesar di dunia. Ukuran terbesarnya dari varietas ini dapat mencapai berat hingga 298 gram. Ukuran tersebut setara dengan 10 kali lipat ukuran stroberi rata-rata. Strawberry Mamut adalah turunan dari varietas Ilan yang dikembangkan di pusat penelitian pertanian Israel di Aro. Timun terbesar di dunia ialah varietas mentimun Armenia Yaruang yang ditanam oleh Stebastian Suski. Di mana ia berhasil memecahkan rekor dunia dengan berat mentimun mencapai 7,7 kilogram. Dengan ukuran sebesar itu, timun ini cukup untuk membuat 400 sandwich. Suski mengatakan rahasia dirinya menghasilkan buah raksasa yaitu dengan mengiram tanaman dengan air hangat. Waluh terbesar di dunia berasal dari varietas Curcubita Maxima atau sering disebut labu raksasa Atlantik. Jenis labu inilah yang sering dipakai petani dalam kompetisi labu di dunia. Dengan melakukan rekayasa teknologi pertanian, waluh ini dapat menghasilkan buah hingga mencapai berat 1,2 ton. Ukuran tersebut setara dengan berat mobil Avanza. Melon terbesar di dunia adalah melon yang ditanam oleh William McKelsin dari Amerika Serikat. Di mana dirinya berhasil memanen melon dari varietas unggul Yen Carolina dengan berat mencapai 30,5 kilogram. Ukuran tersebut setara dengan 18 kali lipat berat melon rata-rata di Indonesia. Walaupun ukurannya besar, ternyata tidak mengurangi kemanisan dari buah ini. Terima kasih telah menonton!